musik 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 jadi selamat ini kan baik ya selamat-selamat kita bisa makan lagi normal tapi tetap satu saat apabila ada perjalanan tiba-tiba tidak maju kita harus operasi ga usah takut jadi ada metode yang kita adaptasi dari luar negeri namanya metode ERES enhanced recovery after surgery maksudnya pemulihan ibu dipercepat setelah operasi dalam bahasa kita ala permata kita sebutnya IPSO jadi ibu segera pulih setelah operasi itu gimana caranya? pertama persiapan dari antena talcernya kan kontrol teratur terus ikut senang hamil jadi kita secara mental siap dan gitu kita makan diri seimbang bagus tadi berat badannya tidak naik banyak jadi kalau kita musuh muka kalau sampai habis melahirkan atau operasi tentunya sakit ya karena perut yang terlalu berlipat yang paling penting lagi persiapan ini menyusui putingnya sudah keluar kalau ada masalah misalnya putingnya masuk konsol dengan aktasi kemudian waktu operasinya nah teknik operasi yang paling khawatirkan ibu itu misalnya takut atau setelah operasi nyerinya berkepanjangan nah pada meter itu kita memiliki jarumnya yang hamus seperti jarum aku muncul jadi itu juga mengurangi nyeri nah ibu nya penting nyeri terus apalagi pas operasi kita akan memberikan anti nyeri yang adekuat yang cukup jadi pemulihan itu terganggu karena nyeri biasanya jadi kita berikan anti nyeri yang cukup tadi kalau ibunya tidak terlalu sukses sebenarnya akan berkurang kalau operasi itu boleh ya dok pakai gurita karena kan kita takutnya sakit ya dok terus IMD juga bisa ya dok insya Allah itu bagian dari pemulihan jadi gurita tetap dipakai makanya siapkan gurita yang nyaman bahannya yang pas ukurannya gak berbeda dan kesila terus satu lagi kalau kita positif main tadi rileks gak takut kan jadinya berani bergerak karena penting abis operasi harus bergerak harus bergerak selain itu tetap untuk maintain makanan yang sesuai menang ya ayah bunda kami menyadari persalinan sesar menjadi pengalaman yang luar biasa bagi ayah bunda tapi jangan khawatir di rumah sakit permata depok dan permata bekasi tim kami hadir untuk membantu mendukung bunda di setiap prosesnya tujuan kami memastikan operasi sesar berjalan dengan lancar aman serta pulih dengan cepat ada pun program kami serupa dengan metode iris di luar negeri yang kami adopsi menjadi metode ipso ala permata yaitu ibu segera pulih setelah operasi saya lihat air ketubannya ya ibu ya kalau memang ini kelihatannya udah mulai berkurang nih kalau udah berkurang pembungkannya gak ada gak bisa untuk lahir normal nah sebelum operasi sesar bunda diminta berpuasa selama 8 jam untuk menghindari kontaminasi fesis ke area pembedahan sehingga risiko infeksi pas ke operasi dapat dihindari operasi dilakukan secara berencana dan tidak mendesak tindakan mengontrol nyeri dengan memberikan anastesi menggunakan jarum halus sehingga ibu merasa nyaman kontrol nyeri yang baik dapat mempercepat proses pemulihan inisiasi menyusui dini dimulai segera setelah bayi lahir inisiasi menyusui dini setelah operasi sesar memiliki banyak manfaat bagi ibu dan bayi pemakaian gurita harus dilakukan dengan nyaman dan benar pemakaian gurita yang tidak benar dapat menyebabkan rasa sakit saat ibu bergerak berjalan dapat membantu mencegah komplikasi setelah operasi berjalan tidak hanya mencegah pembekuan darah melainkan juga mencegah nyeri dan konstipasi selamat siang ibu temui bapak selamat setelah pelahiran putrinya yaa selamat siang ibu temui bapak saat di rumah kompres dengan air hangat di sekitar luka operasi dan payudara makan makanan berserat untuk menghindari bunda dari konstipasi konsumsi obat anti nyeri yang diresepkan dokter untuk meringankan rasa tidak nyaman di daerah tersebut depresi dapat terjadi 3-4 hari setelah melahirkan karena mental yang belum siap lelah dan perubahan hormon dalam tubuh depresi setelah melahirkan sering terjadi dan pada akhirnya akan hilang jika dikonsultasikan ke dokter lakukan aktivitas yang menurut bunda sangat mengenangkan pemulihan yang cepat baik untuk bunda dan bayi bunda dapat menimbang, menyusui dengan lancar, dan fokus menikmati waktu bersama bayi selamat menikmati